Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Apa kita tidak Mama kenapa Mama sakit lagi ya Ya tahu nih sayang Mama Mama mual Kita gak usah kesana dulu ya Mama pusing Kalau kamu sibuk Viti juga sibuk Kan dua-duanya capek Kapan mau hamilnya ya nggak Aku yang paling tahu istriku kok Aku lagi butuh uang Buat nambah-nambah modal usaha Kira-kira kamu bisa bantu aku nggak ya Hmm Berapa Ya nggak banyak sih Dua puluhan lah Dua puluh juta Astagfirullahaladzim Fitri 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 kamu kenapa Fit Fitri Gapapa real Taksinya udah datang aku pulau sekarang ya Assalamualaikum Sampai jumpa 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 Tolonglah mbak Saya ini mau ketemu Mas Farel Ruangannya dimana lantai berapa Saya udah nggak sabar loh pengen ketemu Maaf ya pak Kalau belum ada janji Mbak Farah belum bisa nuwun bapak Bilang aja koko wijanarko Calon artis Tetangga istrinya di Onogiri Pasti dia kenal, dan pasti saya suruh masuk Loong saya ini peran berat Masa sih, Mas? Nggak percoyok Nah, itu dia Mas Farel Mas Farel Aduh, apa kabar, Mas? Kok-kok? Nggak nyangka kita ketemu di sini, kok? Akhirnya nyusul juga ya ke Jakarta Iya, Mas Saya kan pernah bilang sama Mas Farel Kalau saya tetap mau ke Jakarta Dan mau mewujudkan apa yang saya impikan Mas Farel, maaf lo Saya nggak ngerti alamat rumah Mas Farel Yang ngerti cuma kantor, Mas Yaudah, saya datang ke sini, Mas Nggak apa-apa kan, Mas? Terus gimana rencana selanjutnya? Tetap menjadi artis? Loh, iyalah, Mas Tanggung, udah nyampe ke Jakarta Mas Farel, ada kan kenalan produsera Mas Utadaranya? Yaudah, ikut saya ya? Kemana, Mas? Udah, pokoknya ikut aja Menjadi artis, kan? Iyalah, Mas Jeng, silahkan ya Di cicipin gue, saya Mam Fitri kemana sih? Dia lagi nyiapin minuman di belakang Fit, kamu disini aja ya Sambil ngobrol-ngobrol sama temen-temennya Mami Selamat ya, Fit Saya ikut senang denger kabar kehamilan kamu Wah, Jengliah sebentar lagi punya cucu nih Kira-kira cucunya laki apa perempuan ya? Ya, nanti kalau udah deket-deket sembilan bulan Diajak jalan-jalan Biar kelahirannya nanti lancar Fit, kamu kok kayaknya pusing ya? Mendingan sekarang kamu istirahat ya, nak ya? Ibu-ibu, saya ke dalam dulu ya Fitri, kenapa ya, Jeng? Eh, sebetulnya Fitri udah keguguran Apa? Aduh, maaf Jeng, maaf Saya betul-betul gak tau Gak apa-apa kok Maklum, belum pengalaman Jadi kurang hati-hati Makanya dia keguguran Tapi masih banyak kesempatan kok Saya juga bilang sama Fitri Ya, dia kan masih muda ya Masih banyak kesempatan untuk hamil lagi Makanya, oma itu optimis loh Sebentar lagi juga dia isi lagi Kenapa sih aku harus mengecewakan harapan keluarga? Pasti mereka malu banget Kalau sampai tahu menantunya gak mampu Memberikan keturunan Fit Kamu jangan sedih ya Mereka itu belum tahu kok Kalau kamu tuh keguguran Dan mereka juga tidak punya maksud Untuk menyinggung perasaan kamu, Fit Gini ya sayang ya Kalau kamu memikirkan semua omongan orang Kamu bakal capek, Fit Jadi Jangan jadi beban ya nak ya Mi Aku gak marah sama siapapun Aku gak tersinggung sama kata-kata mereka Tapi aku sebel Aku benci sama diriku sendiri Nggak, Fit Kamu gak boleh kayak gitu Kamu tidak boleh menyalahkan diri kamu sendiri Ini semua tuh takdir dari Allah Ya Dan kita harus bisa menerima takdir Karena semuanya itu pasti ada jalannya Ingat itu Makasih ya Mi Yaudah ya sayang ya Kamu sekarang istirahat Mami temenin mereka dulu ya Bapak 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 Kok Bapak mau bawa aja sih Dua lagi Iya man Tadi kan kamu bilang mau servis angkot Mana angkotnya Udah dikecilin Nih jadi dua Soalnya kan Traik angkot kita tuh Ah Udah gak menguntungkan lagi pak Sepi Makanya setoran kurang mulu Untuk itu Aku tuh kerja di bajaj Kayaknya lebih menguntungkan Terus kenapa kamu beli dua Kamu kan cuma bisa bawa hatu Iya apa-apa dong masa mama sih Ah udah tau mama jualan gaduh-gaduh Assalamualaikum 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 Mas Norman paling botak mas Ini mau merah tuyul Makanya gue gede-gedean botak Bu Saya udah perlu sama mas Norman bu Wah Kayaknya ada yang segar nih Eh Ruh Ini siapa nih Supir lo yang baru Wih 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 Bo yang bener gitu loh mas Saya ini calon seleb 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 apaan lo Kelelep Eh Muke lo sama bajaj gue hampir sama Eh enggak deng Sorry Muke lo lebih tepatnya Kayak bemo Hahaha Hahaha Ngaku seleb Depan seleb Emang lo gak tau siapa gue Belum tau Lah mas ini siapa tau Wah kurang ngajar lo Eh Lo gak pernah punya tv dirumah ya Hah Mas Ini namanya Koko Dia temannya Fitri waktu Semea Koko ini banyak membantu saya mas Waktu saya di Wonogiri Nah Koko sekarang datang ke Jakarta Karena cita-citanya jadi artis mas Jadi artis Orang kampung Pantesan aja Eh Mas Kalau misalnya gantungin cita-cita Harus sesuai muka dong Ah Muka gue yang ganteng aja sepijop Apalagi muka lo yang kebemo Heee Wih 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 Masuk cita-cita sesuai dengan muka Yang saya tau mas Cita-cita itu sesuai dengan kemampuan Ehm Mas Tolong ya mas ya Soalnya saya Saya dalam hal ini Gak bisa membimbing dia mas Dan mas Norman kan lebih berpengalaman Tolong ya mas ya Saya nitip dia Mudah-mudahan dia bisa jadi artis sinetron mas Iya mas Tolongin saya mas Saya ini sudah pernah ikut casting loh mas Cuman gak pernah dipanggil mas Apaan lu ya mas Acting saya ini kurang mateng ya mas Eh bemo Bukan cuma acting lo kurang mateng Muka lo juga kurang mateng Muka lo juga kurang mateng Heee Boleh lah Lo muka kurang mateng emang durian montong apa Gimana ya Hehehe Ya boleh deh Boleh deh kalau gitu Eh bemo Tapi makan lo gak banyak kan Tersusah lagi gue ngepanin lo tiap hari Heeeh Maaf mas Ini anggap aja sebagai uang Kursus Uang ngekos Saya nitip dia ya mas ya Waduh Kalau ada ininya sih beres Tapi ini kurang rel Buat operasi plastik Soalnya harap pertama yang mesti dilakuin Ngoperasi mukanya dia nih Tapi iya toh Kayaknya orang ini menghina muka saya banget Mas Gini juga pemberian Tuhan mas Wah Kayak dia ganteng aja Botak itu juga Eh Waduh lo ngina gue Eh botak ini seksi Lo lihat dong perapotan luarnya Gimana dalamnya Lo sama guru juga lo Eh ngek Lo mau kawajarin gak Iya mas Yaudah mas Saya berterima kasih sekali Karena Mas udah mau dititipin Koko Ehm Kok Kamu jaga sikap Ya Jangan norak Yaudah saya pun dulu ya Mas saya duluan mas Assalamualaikum Salam Salam Kamu tuh gimana sih Sekarang kan apa-apa mas Hah Kok pake terima orang segala Ah Pak lihat tuh Nah Udah tenang aja Semoga ntar saya ngatur Pokoknya semua happy deh Tapi man Kemarin banci Sekarang Ehm Ayo udah Eh Lus Aku boleh numpang kamar kecil ya Apaan sih mas pake izin segala Ya boleh lah Ini kan apartemen mas juga Yaudah 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 ya Halo Roki Lus Malam ini aku nginep di apartemen kamu ya Boros nih setiap malam tidur di Los Men terus Iya bisa bisa Ntar aku teleponnya soalnya mas Bram itu kalo pulang jam 9 Emang mas Bram itu gak pernah nginep disitu ya Iya gak pernah Kamu sendiri gimana? Kamu bawa duit gak? Bawa dong Roki Lumayan Lus 10 juta Bagus Kalo gitu nanti malam kita bisa pesta Yaudah nanti aku telepon ya Hehehe Tunggu aku ya Ah Mas Bram Mau minum apa? Aku bikinin coklat panas ya Boleh boleh Wah Enak juga ya kalo pulang kantor terus ditawar minuman Nyaman banget rasanya Hehehe Memangnya istri mas gak pernah kayak gini ya Boro-boro Lus Yaudah aku bikinin minum dulu ya Atau sekalian aku bikinin makan malam Mau gak? Boleh Wah Kamu emang bisa ya bikinin aku seneng Aku jadi males pulang Aku malam ini nginep disini aja ya Apa? Kenapa Lus? Bukannya kamu seneng kalo aku nginep disini Biliran aku mau kamu kayaknya kaget gitu Ehh Enggak Aku gak nyangka aja Mas berani gak pulang Memangnya mas mau alasan apa? Ya itu Ntar aku pikirin deh Mampus gue Kiliran Luki mau nginep disini Mas Bram juga mau nginep disini Gimana nih? Lus Kenapa? Gak apa-apa kau mas Sebentar ya Gimana? 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 Gimana gue kasih tau ya? Semua usaha itu dimulain dari nol Kalau lo mau terjun di dunia acting Lo harus belajar acting yang paling natural Salah satunya adalah Nyuci pacai Apa hubungannya? Dibilangin Eh gue pulangin juga lo ke kampung ya Ngangun kebok lo Iya iya Saya menurut mas aja deh Satu lagi Jangan panggil gue mas Panggil gue teacher Kicer Kicer Eh Kicer buta lo tuh Teacher Oh teacher Iya mas teacher Kok bodohnya orang? Teacher aja jangan pake mas Salah meneh tuh Masain gue kerjain Em Fitri Mbak Maya meminta tolong sama kamu Apa yang kamu lihat tadi Jangan sampai ada yang tau ya Termasuk Varel Yah kan kita udah sama-sama dewasa Fit Jadi lebih baik kita urus aja rumah tangga kita masing-masing Gak usah ngurusin orang Ya Ya mungkin kamu jadi gak respect sama Mbak Maya Cuman Mbak Maya terima kok Ya kayak dulu aja waktu Mbak Maya sempet deket sama Emil kan Mbak Maya tau Mungkin kamu bakal nasihatin Mbak Maya Supaya Mbak Maya harus lebih setia lagi sama Mas Bram Cuman Fit maaf banget Yang lebih tau kondisi rumah tangga saya adalah Saya sendiri Jadi Mbak gak akan denger nasihat dari siapapun termasuk kamu Dan Mbak akan lebih seneng lagi Kalo kamu gak ikut campur masalah Mbak Maya Yah May Kamu tuh dari mana aja sih Nih Alif itu dari tadi Rewel nyariin kamu Ditelepon gak peduli gak diangkat Bukannya gak peduli Mam Tadi Maya itu lagi ada Arisa Sini sayap Katanya kongan sama Mama Ya Pintur Ya Tuh Apa itu? Ya udah Mam ya aku masuk ya Hai Hai Fit Kursusnya gimana tadi Fit Fit Papi tuh ngomong sama kamu Kamu kok diem aja Ya Pi Enak lumayan Jadi bisa Ngisi waktu Jadi bener Mas mau nginep disini Iya Kamu seneng gak? Eh Ya seneng lah Mas Halo Kenapa Mai? Alif Pengen ngomong sama aku Iya Alif Kamu kangen sama Papa ya? Iya 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 Bentar lagi Papa pulang ya Oke Aku kayaknya gak bisa nginep Luz Kalo sama Maya aja sih aku cua eh Tapi barusan Alif manggil-manggil Terus dia bilang di tangan sama aku Aku pulang aja ya Kamu gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa lah Mas Mas kan bisa nginep disini kapan aja Tumben dia pengertian banget Biasanya ngambek Yaudah besok aku jemput ya Biasanya Lihat Luz Kamu memang pintar loh Kamu juga pintar Luz Sekarang kamu udah punya apartemen mewah Mobilnya kapan? Ya kamu minta lah sama Maya Mas aku terus sih Aku kan gak enak Aku udah minta apartemen Terus minta mobil Yaudah Kita pikirin nanti aja Sekarang yang penting kartu as mereka Sudah ada di tangan kita Luz Hehehe Tapi inget ya Mas Besok pagi-pagi kamu udah harus caput dari sini Soalnya Mas Bram pasti jemput aku Ya? Siap Beres Ya udah Aku tunggu ya Kamu udah di jalan kan? Ya Kamu itu ngapain sih Fit? Pakai ikut kursus masak segala Kamu itu kan gak boleh capek Kursus masak aja gak capek kok Kamu itu harus jaga kesehatan Banyak berolahraga Banyak makan toge Supaya kamu itu cepet-cepet Dapat hamil lagi Jangan kamu itu sibuk ini itu Akhirnya kamu itu jadi capek Keturunan ya Untuk keluarga kita ini penting sekali Apalagi Farel itu ya Anak lelaki tunggal kita Dia kan yang ngurusin perusahaan ini Setelah itu anak kalian yang melanjutkannya Kenapa sih kamu itu pasrah begitu? Usaha dong Fitri Usaha Ya Tuhan Kenapa sih kamu? Kok kayaknya kamu itu pasrah begitu? Gak mau lagi hamil Kenapa sih? Pokoknya kamu harus turutin saran Oma Kamu itu harus ikut latihan yoga Yoga itu bagus untuk kamu Tujuh temen Oma ya Dia itu sudah lama gak hamil Begitu dia latihan yoga Langsung dia hamil Shhh Aku gak mau Aku gak mau hamil Aku gak mau hamil lagi Aku gak mau Pergi Oma pergi Kenapa umpah selalu neken aku semuanya hamil Kenapa semua orang disini nyuruh aku hamil Aku gak mau hamil Pergi Oma pergi Aku mohon pergi Aku gak mau hamil Oma pergi Hehehe Apa? Kurang ajar kamu ya? Berani bentak-bentak ke Oma ha? Apa saja kalau Oma minta kamu hamil lagi? Kurang ajar! Bi Itu kan suaranya Fitri Masa kami? Kok Fitri istri segitu? Mam, Mam Fitri kenapa sih Mam? Tau tuh udah seanak kurang ajar Berani deh bentak-bentak orang tua Ayo, Fitri Maafin aku, Oma Maafin aku Aku juga gak tau kenapa tadi aku tegas sama Oma Aku gak tau Aku gak tau kenapa aku marah-marah Fitri Ma, ada apa sebenarnya? Fitri gak pernah kayak gini sebelumnya Anak itu udah gila, Tama Mama kasih nasihat baik-baik bah dia teriak-teriak depan Mama Kayaknya Sarvia itu terganggu Kalian tuh harus hati-hati Fitri Fitri Kami mau bicara sama kamu, Fit Fitri 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 buka pintunya Kamu lagi ngapain sih Fit? Ayo sayang buka pintunya Fit Bi Kayaknya Mami harus telepon Varel ya Ya Mi Rael Kamu lagi dimana sih nak? Kamu cepet pulang ya Rael ya? Fitri Rael Dia, dia lagi histeris Abis berantem sama Oma Kenapa Mi, kok bisa? Mami gak tau jelas Rael Dia tuh tiba-tiba teriak-teriak histeris gitu Yaudah lah anak kamu pulang ya Yaudah aku bentar lagi nyampe rumah Mi ya Ya Rael Ya Rael Fitri berantem sama Oma Kok bisa? Pasti gara-gara Oma nih Ada apa Oma? Fitri mana? Eh Farel Kasih nasihat ya istri kamu ya Sama orang tua itu harus yang sopan Dia sudah berani bentak Oma Gak mungkin Fitri bentak Oma Jadi kamu itu gak percaya ya sama Oma? Tanya tuh sama Mami, Papi kamu Mereka juga dengar Fitri gak akan kasar Kalau gak ada yang memulainya Oma Kamu itu selalu udah ngebelain isi kamu terus Dengar Oma dong Oma tuh cuman nganyaranin macam-macam sama Fitri Supaya dia tuh cepat hamil Eh dia malah ngusir Oma Teriak, ngebentak Katanya dia tuh gak mau hamil Shhh, Oma udah ya Rael Tapi Oma bener Kak Maya tuh ngeliat sekarang tuh istri kamu tuh banyak berubah Rael Sekarang mana dia? Fitri di kamar Rael Tapi kamarnya di kunci Jadi kita semua gak bisa masuk Fit? Fitri? 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 Sayang? Ya Allah Fitri Ya Allah Fitri Ya Allah Fitri Ketika Rael Bisa kami masuk Rel Ada apa sebenarnya dengan Fitri Gak bisa Fitri cuma stres aja Bi Tolong bilangin Oma Jangan selalu menekan istri saya Bi Aku mohon sama Papa Tolong bilang sama Oma Jangan pernah menekan Fitri lagi Fitri tadi mengunci diri dia Dia ada di seraman syawar Tapi Keras sangat tertekan dengan omongannya Oma Papi ngerti Fitri Kamu Kamu tenang aja ya Biar Papi ngomong sama Oma Kamu dengarkan Fit Semua disini menunggu kamu Sayang sama kamu Jadi kamu jangan pernah Dengar Oma ya Ya sayang ya Kamu masih cinta sama aku kan Sayang Kamu masih cinta sama aku kan Loh kenapa kita harus kehilangan harapan Fit Kita masih bisa berusaha Kita masih bisa berdoa sama Allah Allah pasti bantu kita Fit Dia lah pemilik segalanya Karena Aku gak bisa ngasih harapan lagi sama kau Maksud kamu Aku Aku udah diponis dokter Aku gak bisa hamil Rell Abis udah bicara sama Oma Sekarang kami boleh masuk Pi, tolong pi Jangan ganggu kami dulu Fitri masih sangat sedih, pi Kasih waktu 10 menit ya, pi Aku mau bicara sama Fitri dulu Maaf ya, pi Ya, amin Ram, aku mohon ya Kamu jangan kasih tau apa-apa dulu sama mereka Jangan kasih tau kalau aku gak bisa ambil lagi Aku gak mau mereka stres, terutama Papi Aku gak mau sampai Papi kenapa-napa Iya Fit Aku janji aku gak akan bilang sama mereka Kamu tenang aja ya Sekarang ikut aku ya Fit, ya Mau kemana? Aku gak mau kemana-mana adalah Aku mau disini aja Aku bingung senang Fit, kamu ikut aku aja ya Ayo ya Tapi ya, kita mau kemana Udah Kamu nanti baju, Gi Kok mau jadi nyalahin Mama terus kita, Mak? Ma, tadi kan aku udah bilang Farel itu paling marah Kalau Mama udah mulai ikut campur urusan rumah tangga mereka Jadi tolong, ngerti Mau kemana kalian, Riel? Ehm Mau keluar bentar, Bi Mau nenangin pikiran Ayo, Fit Saya kesini cuma mau penjelasan dari dokter, Dok Istri saya bilang Dia tidak bisa hamil lagi, Dok Itu, itu apa benar itu, Dok? Tolong, tolong istri saya, Dok Pak Kita harus terima kenyataan ini bersama Memang ada kelainan anatomi di rahim istri Bapak Dalam kasus Bu Fitri Tempat menempelnya sigut ini terbatas Boleh dibilang Terganggu Terganggu Karena adanya selaput di uterusnya Bahkan jika terjadi pembuahan Kontraksi sedikit aja Akan mengalami keguguran Jadi benar-benar gak ada harapan, Dok? Apa ada metode kedokteran yang Misalnya terapi operasi, Dok? Atau apa, Dok? Tidak ada, Pak Kami juga tidak mau memberikan harapan palsu Kita hanya mengharapkan muzijat dari Allah Kalau Allah memang menghendaki Apapun akan terjadi Baik, Dok Kalau ini kenyataan yang saya harus terima Setidaknya saya puas Udah mendengar penjelasan dari dokter Baik, Dok Kalau begitu terima kasih Jadi saya permisi dulu Selamat malam, Dok Malam Udah, Lafid Gak usah ditangisin lagi Aku udah bisa menerimanya kok Yang penting aku udah Mastiin sama dokter Hardian Dan udah melihat medical report itu Kalau ini kenyataan yang harus kita hadapi, Fit Kita harus hadapi bersama Ya, jangan ditangisin lagi ya Tapi aku kesel Kenapa aku harus mengecewakan Papi Kamu inget kan Gimana ekspresi bahagianya Papi pas tahu aku tuh hamil Dan sekarang Kamu juga bayangin Gimana sedihnya Papi kalau tahu Aku gak bisa ngasih dia cucu Soal Papi biar aku yang ngomongin, Fit ya Pokoknya Kita tinggal itu saat yang tepat untuk ngomong sama dia Kamu pokoknya tenang aja ya, Fit ya Sayang Apa secara mata kamu nih? Ya Allah Kuatkan aku Sebenarnya aku juga merasa hancur banget Tapi kalau aku lama itu Hanya akan menambah beban Fitri Tidak Norman Apaan sih pagi-pagi udah teg-teg Kamu kok tega sih? Ngerjain anak orang begini Tadi kamu suruh nyetrika Nyuci baju Sekarang kamu suruh ngepel Paduman kamu tuh Keterlaluannya Akhirnya endapa Udah biarin aja Kenapa sih? Itung-itung punya pembantu gratisan Jadikan Mama sama Papa Enak sekarang Tega bener sih kamu, Man Dia ini kan datang kesini Mau jadi artis sinetron Gak apa-apa kok, Bu Ini kan masih tarap ospek, Bu Perpeluncuan Nah, tuh si Bemu aja gak kena penapai ikhlas Lagian hitung-hitung latihan buat aktingnya dia Nanti kalo bisa dapet peran jongos Hah, terserah deh Mama mau ke pasar dulu Buat dagang Eh, Bu Saya hanterin ya Malah saya ikhlas loh Bantuin masak ibu Tapi kalo dagangan ibu bakso Kalo baduk-baduk Saya gak bisa, Bu Nah kalo masalah bakso, Bu Ini ahlinya, Bu Ngerti sendiri kan, Bu Wonogiri Terkenal dengan baksonya Yang bener kamu Yaudah Kamu ikut aja ya Tapi bener Yang masak bakso kamu ya Beres, Bu Beres, Bu Asik Erang jualan bakso Nanti juga makan bakso tuh harus deh Hehehe Monggo, Bu Saya hanterin pake bajaj Eh, eh Bemo Emang lo bisa bawa bajaj Emang lo punya SIM Yaudah Saya sama ibu Duduk di belakang Teacher aja yang nyetir Loral Loral Kamu gak ke kantor? Enggak, Fit Aku pengen ngajak kamu jalan-jalan Aku sengaja cuti, Fit Emangnya mau ngajak aku mana? Pokoknya yang bisa bikin kamu ngelupain kesedihan kamu Dan memberi harapan yang baru buat rumah tangga kita, Fit Apa sih? Gue gak ngerti Bunda, daripada penasaran Kamu sekarang ganti baju Terus ikut aku ya Ayo ganti baju Apa mau gue gantiin nih? Pagi, Bu Ini Fafarel yang tadi telpon saya Beginilah Bu, Pak keadaan panti asuhan kami Disini saya sebagai pengurus panti asuhannya Dan anak-anak biasa memanggil saya Bunda Hah, Loral Ini apa sih? Aku mau ngomong sebentar sama kamu di luar Hah, Bunda Permisi sebentar ya Saya mau ngomong sama suami saya Bentar ya Bu Ah, Loral Kamu ngapain sih ngajak aku ke sini? Aku mau adopsi satu anak laki-laki dari panti asuhan ini, Fit Kenapa kamu gak ngomong dulu? Kan kita bisa ngobromi Aku cuma pengen berusaha untuk Menentramon keluarga kita, Fit Dengan kardiran anak Papi itu pengen keturunan bener-bener langsung dari rahim aku Anak kandung aku sendiri Bukan sekedar anak Emangnya kamu pikir anak itu kayak mainan di toko Yang kita bisa pilih cuma langsung bayar Aku tahu, Fit Tapi kalau satu jalan udah tertutup Kan kita masih bisa cari jalan yang lain, Fit Lagian masalah ini gak usah di Terlalu dipusingin lah, Fit Anggap aja kita sekalian membantu anak yatim piatu itu Mereka kan butuh kasih sayang juga, Fit Simple kan? Nah, Fasha Ini keluarga Om Farel sama Tante Fitri Kalau Om yang ini namanya Om Utama Tante Lia Sama Oma Nah, kalau Oma Jangan didengerin, ya Tunggu-tunggu Rael Ini anak siapa? Ini Fasha Pih Anaknya temanku Soalnya temanku lagi tugas keluar negeri Jadi mereka nantipin ke aku sama Fitri Jadi buat pancingan ya, Rael Tunggu Rael Tunggu Rael Tunggu Rael Tunggu Rael Tunggu Rael Tunggu Rael Menjadi saksinya Tunggu Rael Tunggu Rael Tunggu Rael Terima kasih.